Masjid Tegal Kalong Masjid Besar Tegal Kalong Kabupaten Sumedang merupakan salah satu di antara ribuan masjid yang berada di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Masjid Tegal Kalong ternyata memiliki nilai historis bagi warga Sumedang. Pasalnya, masjid tersebut merupakan masjid pertama yang dibangun di wilayah Sumedang. Masjid dengan bentuk segi 4 berukuran 22 x 8 meter dengan luas tanah sekitar 240 meter persegi tersebut berstatus tanah wakaf. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raden Surya Diwangsa menggantikan Prabu Gesan Ulun. Masjid Besar Tegal Kalong ini beratap tumpang yang disangga empat tiang atau sokoguru dan memiliki mustaka di puncak masjid. Hingga saat ini tidak ada yang berubah pada bangunan masjid tersebut. Hanya saja ada beberapa penambahan seperti dua menara kembar di depan halaman masjid dan pelebaran bangunan di samping kiri dan kanannya seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah. Nilai historis atau mitos dari masjid ini sempat beredar di antara masyarakat pada waktu itu. Namun menurut Ketua DKI Masjid Besar Tegal Kalong Bahren Syamsul Bahri, sekarang mitos itu sudah hilang dengan sendirinya dan masyarakat pun sudah terbiasa dengan mitos yang beredar pada saat itu. Ketua DKI Masjid ini didirikan pada tahun 1658, jamannya Pangeran Raga Gempol Tiga. Padahal bentuknya ini sampai sekarang tidak pernah berubah, hanya mungkin ada penambahan sana-sini atau perbaikan sana-sini. Kalau kesannya sekarang menjadi lebar, karena memang ada penambahan bangunan lama tidak bisa dirubah ya bangunan lama. Tapi ini sudah masuk segala budaya ya, segala budaya pencatat, sehingga itu tadi tidak bisa. Sekarang saya mau naikkan misalnya, karena dianggap tidak luas, karena memang sudah di, jamaahnya sudah bertambah, tapi tidak meng-cover, tidak bisa kita naikin ke atas, karena tidak boleh dirubah. Bahrain berharap pemerintah pusat ataupun daerah bisa lebih fokus memperhatikan melakukan perawatan dan pemeliharaan situs cagar budaya yang dilindungi undang-undang, salah satunya yakni tempat ibadah. Diki Guntara, Bandung TV